Hai hai hai, kembali lagi di channel aku, Vaninda Dan kali ini aku mau review, tapi sebelumnya aku mau cerita Jadi, sebenernya Nyavel yang mau aku review hari ini itu udah aku pernah, aku tick sebelumnya Tapi, pas mau aku edit semuanya tuh, ilang tanpa sisa Rasanya tuh Kesel lah dan, oh my god, ngeselin tau gak sih? Ilang semua, oh my god Jadi, hari ini aku itu mau review, ini tuh novelnya seri dari Korea Tapi bukan seri juga, tapi ini tuh kayak saling bersih nambungan gitu Bukan kayak Cornicles Audrey yang kemarin, yaitu adalah Sarah Wallen Brother Aku akan review ini di video terpisah, tapi aku ticknya satu kali Karena aku tuh baca novel ini tuh langsung, langsung selesai Langsung jadi habis ini, ini tuh ini Walaupun mereka itu PO-nya agak lama-lama Dan aku belinya tuh agak pisah-pisah gitu, tapi aku tuh bacanya nungguin ini lengkap kemarin Jadi, aku akan review dalam satu waktu, tapi di beda-beda video Jadi, kalau mungkin kalian penasaran dengan video saya tentang review novel-novel ini Walen Brother ini, kalian bisa langsung aja cek video saya Yang kali ini Yang pertama, aku mau review novelnya Walen Brother Ini yang seri pertama, yaitu Love Story Walen Brother Tariyaki Merang Di novel ini itu menceritakan tentang Seeyong dan Jin Woo Dan mereka itu dari awalnya tuh bukan sepasang kekasih Alias mereka tuh baru bertemu di novel ini Dan novelnya tuh lumayan tebel, kayak gini Dan menurut saya penulisnya tuh bener-bener berhasil membawa ceritanya Karena selama novel ini, saya tuh bener-bener kayak Menikmati cerita yang ada Dan juga menikmati cara penulis menceritakan Seeyong dan Jin Woo Pertemuan pertama Seeyong dan Jin Woo di novel ini tuh terbilang epic Kayak game gitu gak sih? Epic banget What? Pelan-pelan mereka itu Diawali dengan si Seeyong yang salah paham sama Dong Woo Jadi Dong Woo itu adalah pacarnya Seeyong sebelumnya Dia itu menuduh Dong Woo bahwa Dong Woo itu selingkuh Padahal sebenernya enggak Terus si Seeyong itu bales dendam dengan cara Merusakin mobilnya Dong Woo yang padahal itu adalah mobilnya Jin Woo Dan dari sini mereka itu kayak timbul benih-benih cinta Benih-benih cinta Dan akhirnya kan si Jin Woo ini kan setelah Seeyong tuh kayak rusakin mobilnya Dan penampilan jadi berantakan Dia itu kayak nganterin si Seeyong pulang Dan di sini mereka itu kayak terlibat perasaan gitu gak sih? Kayak ada first impression Ada kayak perasaan pertama Pandangan pertama Pandangan pertama Dan ya mereka akhirnya kayak Ada adegan kissingnya di antara mereka Dan itu yang buat mereka itu akhirnya bingung dengan perasaan satu sama lain Oke selama di novel ini Kalian itu akan disuguhkan dengan pacaran kucing-kucingan ala idol Tapi ini versi Seeyong dan Jin Woo Kenapa enggak? Secara Seeyong itu adalah mantan kekasihnya Dong Woo Dan si Dong Woo itu adalah adiknya si Jin Woo Kebayang gak sih Rasanya gimana pacaran dengan adik sendiri Apalagi mungkin ini sama ya kayak di Indonesia Mungkin kalau kita pacaran sama kakaknya Terus abis itu pacaran sama adiknya itu kan biasanya kayak Kok diratain gitu loh Paham kan ya? Kok diratain? Kok dijajalin semua gitu loh kan? Biasanya kan kalau kita pacaran sama orang yang Habis kakak adik itu kan Resepsi masyarakatnya kan jadi gak enak gitu Ya ini kayak mungkin kayaknya kayak gitu Tapi Disini mereka tuh romantis banget tau gak sih Walaupun kucing-kucingan Mereka itu kayak saling mencintai Saling menghormati Saling Tapi disini tuh juga ada bagian-bagian nyesetnya Dimana kan mereka kucing-kucingan Dan si Jin Woo ini kan gak mau ngaku sama si Dong Woo Tapi Tapi disisi lain karena dia gak mau ngakir sama Dong Woo Dan sembunyi-sembunyiin perasaannya sama Seyong Dia itu disisi lain tuh nyakitin Seyong Sampai akhirnya mereka tuh terancam bubar Padahal mereka itu Di novel ini tuh klop banget Dan bagus banget Tau gak sih? Bagus banget Menurut aku mereka itu Novel ini tuh wajib jadi drama Korea Karena novel ini tuh kayak drama-drama Korea gitu Dan ini tuh bagus banget Bagus banget Dari segi narasi Novel ini tuh pake narasi orang ketiga Itu yaitu narasinya Seyong Jadi disini tuh kalian akan diceritakan Dengan sakit hatinya Seyong ke Jin Woo Dan juga Gimana perasaan Seyong dan lain-lainnya ke Jin Woo Walaupun disini juga ada narasi Jin Woo Sedikit-sedikit Tapi pake orang ketiga Dituliskan dengan kayak apa Narasi penulis Atau POV penulis itu yang panjang Jadi kayak Pembicaraan langsung antara Seyong dan Jin Woo itu jarang Jadi mungkin kalian yang Agak bosen Dengan pembicaraan yang lumayan panjang Atau bahasa-bahasa yang lumayan panjang Itu akan membuat kalian mungkin bosan dengan novel ini Alias skip-skip penjelasannya penulis Padahal itu tuh Penjelasannya penulis tuh penting banget Dan disini tuh kayak penulis itu Bisa menarasikan Walaupun panjang Beliau itu bisa menarasikan dengan cukup baik Dia itu bisa menggambarkan perasaan Seyong dengan benar-benar nyata Bisa menggambarkan perasaan Jin Woo dengan benar-benar nyata Dan Untuk sepulsa tersendiri Disini Seyong itu digambarkan sebagai cewek itu yang kuat No drama Dan dia itu bukan cewek lemah yang ambisius Dan dia itu punya kemauan besar Sedangkan Jin Woo sendiri Disini tuh digambarin kayak pria Cool Seksi Romantis Yang keren banget gitu gak sih Kayak Karakter cowok-cowek yang di drama Korea gitu Kayak opa-opa gitu loh Dan dia itu keren banget disini Aku tuh bayangin yang Jin Woo tuh kayak Jang Giyong Atau mungkin Yoseung Go Kayak dia Dan itu tuh kayaknya keren banget dia Oke Novel ini tuh berakhir bahagia Sekali lagi Jadi Kalau kalian mau baca novel ini Jangan takut dengan endingnya Karena novel ini itu bagus banget Recommended buat kalian Yang mungkin suka Korea Dan lagi cari novel yang ala-ala drama Korea Jadi Itu tadi Review singkat saya Sekaligus spoiler Sebelum video ini berakhir Kalian jangan lupa like, subscribe, dan komen channel saya Apalagi ya Dan Share video ini ke temen-temen kalian yang suka novel Mampu dia bukan suka novel Jadi see you next video guys